Halo guys, gue Selimintas dan selamat datang di video ini guys Di video ini gue pengen ngeliatin apa aja update yang akan rilis besok ya Karena besok tuh bakal ada maintenance DRO global gitu guys Dan seperti biasa, sebelum lanjut ke dalam video ya Jangan lupa di like dan subscribe Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke? Let's go guys Oke guys, jadi kita bisa ngeliat patch notenya yang ada di dalam webnya ya Karena di dalam gamenya masih seputar merger kemarin gitu guys Dan oke, jadi disini gue akan ngeliatin apa aja yang akan rilis besok Jadi besok tuh ada maintenance ya tanggal 1 bulan 11 Ini di record tanggal 31 bulan 10 Jadi tanggal 1 November ya Bakal ada maintenance Dan jamnya tuh sama kayak kemarin yang udah gue kasih tau guys Nah jadi jamnya itu dari jam 6 sampai jam 8 GMT Plus 7 Buat server yang gak merger Sedangkan buat server yang merger ada tambahan lagi dari jam 8 sampai jam 11 Jadi total dari jam 6 sampai jam 11 GMT Plus 7 Buat kalian yang servernya di merger Oke kita akan langsung masuk ke dalam apa aja kontennya nih guys Yang pertama ya itu adalah main kontennya seputar Thor Cup Jadi guys, Thor Cup itu akan langsung mulai guys Akan langsung ada Thor Cup di bulan November Yang estimasi gue tuh di akhir November atau awal Desember Ternyata di awal November pun udah rilis Jadi Thor Cup itu yang udah gue kasih tau kemarin di beberapa video yang lalu ya Tentang basic itu adalah Dimensional Drill 5 versus 5 bukan guild versus guild bukan one by one Kayak gitu guys Jadi ini tuh udah ada kualifikasinya tanggal 1 November Dan tanggal 3 November Dan babak kualifikasinya tuh berakhir tanggal 4 November guys Nah jadi ini siapa aja yang ikutan Yang ikutan adalah 400 tim terkuat guys Dari semua server Setiap server tuh 4 tim di ranking atas ya Di ranking atas Dimensional Drillnya Bakal bertanding guys Nah dianggap 1 tim Dan akan melawan server yang lain Jadi hanya 4 tim aja Tim teratas per server gitu ya Yang bisa menghadiri Thor Cup ini guys Nah disini juga kalian bisa ngebaca gitu apa aja hadiahnya Nah jadi pertandingan poinnya tuh bakal dimulai jam 6 Sampai jam setengah 7 Setiap hari Senin Rabu Jumat Dan Sabtu mulai dari tanggal 6 November 2023 Hingga 15 November 2023 guys Nah jadi ntar bakal ada 4 divisi Sama kayak kemarin ya 8 tim teratasnya Setiap divisinya tuh bakal masuk ke 32 besar Pertandingan eliminasi Sama kayak kemarin Yang ada bagian-bagian yang kayak gitu guys Disini ada aturan game match dan segala macem ya Ini permasalahan teknis Teknis dimensional drillnya Atau matchnya gitu Disini juga ada pertandingan poinnya Jadi ada sebuah mekanik lah ya Yang kalian harus pelajari Harus ngeliatin kesini Kalian tuh kalau misalkan kalian rasa Kalian bakal ikut Thor Cup guys Nah disini ya untuk yang pendukungan nih guys Ini dia sistem dukungan Kita tuh akan memakai lagi wager token kita Untuk mendukung tim yang kita rasa Kita bakal jadi pemenang ya guys Dan ya sama kayak kemarin Disini juga bakal ada lagi ya Wager token harian Diperoleh nih guys Dari quest harian, event, dan taruhan guys Jadi kita akan mendapatkan lagi Wager token harian Dan ini gue rasa Harus ada diamond hariannya juga gak sih Gue berharap ada diamond hariannya juga Jadi ya kita bisa Spend lebih luas lagi tuh ya Diamondnya guys Dan ya bedanya mungkin Mungkin selain kita ngedukung tim Kita juga bisa ngedukung ke Ace, Best Assist Sama Dash Byter Ace guys Jadi ini gelar-gelar yang diberikan ke pemain sih guys Kan juga bisa nanti mungkin Untuk Thor Cup yang lebih jelas Gue akan bikin lagi videonya ketika Thor Cup udah rilis ya Gue akan langsung masuk ke konten yang lain Jadi ini ada hadiahnya juga Konten kedua yang Jadi main konten di dalam patch besok Itu adalah map baru Aldebaran dan Lutty guys Jadi Aldebaran, Clock Tower, Lutty, Toy Factory Itu semua rilis besok Ya bener-bener di maintenance besok Itu yang diperkirakan orang Sekitar bulan November akhir atau Desember awal Karena ya karena Ini tuh patch gede gitu ya Cuman langsung rilis besok Di maintenance besok gitu ya Yang pertama adalah Aldebaran Clock Tower Tentu aja beserta monsternya gitu ya Jadi beserta monster Dan harusnya beserta MVP-nya juga sih ya Sama mininya guys Oke ini monster-monsternya Dan ada Lutty, Entoy Factory juga Nah disini yang gue belum yakin Yaitu adalah Soal kart di gacha kartnya Karena biasanya setelah map keluar Kayak ada beberapa lama gitu ya Ya satu minggu, dua minggu gitu Sebelum kartnya tuh rilis Jadi pastiin kalian yang lagi nyimpen kart Pastiin dulu kalau kartnya tuh udah ada ya Yang lagi nyimpen gacha tiket Buat rare kartku pun gitu ya Pastiin dulu besok kalau Monster-monster barunya tuh udah rilis baru di gacha Takutnya tuh dia telat rilisnya kayak yang kemarin Karena kemarin gasem juga telat beberapa lama gitu ya Si kartunya tuh muncul di dalam gachanya Jadi biasanya tuh kayak monsternya dulu dan lain sebagainya gitu guys Nah guys, masuk ke konten yang ketiga yaitu adalah Konten tambahan level 100 guys Yang pertama itu adalah dungeon terbaru Di Sage Memory Dan biasanya tuh kalau udah ada Sage Memory-nya Ada juga Hellheim-nya Yang namanya tuh adalah Goblin Shire guys Dan ini tuh bisa kalian nikmati besok setelah maintenance ya Setelah patching gitu guys Jadi ada Sage Memory baru Ada quest utama baru juga Ya level 97 ke atas Cuman ya ini Gue sih gak akan kerjain dulu ya Gue akan kerjainnya mungkin nanti Di next level level Karena Ya ini bakal gede banget XP-nya Sayang sekarang udah mau 102 gitu Dan untuk list 103 Jadi mungkin gue akan tunggu server level reset aja sih Cuman ya Intinya disini ada server terbaru Ada quest terbaru sorry Dan questnya juga ada main quest Ada side quest Sama ada exploration quest gitu ya Yang omong-omong itu kayak gitu ya Nah nomor 4 nih Maintenance ya Maintenance besok tuh bener-bener gede banget guys Bener-bener banyak banget kontennya Nomor 4 ada Card Deck Plus Promote MVP Card guys Nah jadi Ini tuh yang diomong-omongin sama orang Jadi ada beberapa set Card yang harus kalian kumpulin Dan semakin tinggi tiranya Semakin Banyak dapet start dari sana guys Nah jadi kartu dengan kualitas yang sama Bisa digabungkan untuk menjadi beberapa set ya Jadi ada beberapa tipe set Tergantung sama apa startnya Itu yang harus kalian kumpulin guys Dan tentu aja bakal menambah CP ya Menambah power kalian gitu guys Dan ya disini juga Selain mengkoleksi status Selain statusnya yang harus kita Koleksi gitu Dari si Card Deck ini Kita juga bisa memilih Tiga set kartu Jadi seperti tadi udah gue bilang Ada beberapa set Sebenernya ini juga udah disampaikan Sangat banyak konten kreator lain ya Konten kreator luar juga udah nyampein ini Jadi ada beberapa set Yang bisa kalian pake Yang bisa kalian kumpulin Dan ada beberapa set yang kalian pake gitu Untuk masuk ke start kalian Kayak gitu guys gampang ya Nah disini juga ada empower lah VVP segala macem Ini gue akan jelasin besok aja Pas udah rilis sekalian Sama ininya ya Visual gitu guys Nah nomor 5 Ada guild relic guys Disini juga hal yang menarik Juga rilis ya Sebenernya kalau di Ya kalau dilihat dari Deskripsi disini gitu Jadi guild relic itu bisa diaktifkan Ketika Seorang Sebuah member gitu ya Di guild tersebut tuh Udah mencapai rata PES 18 Untuk semua slot equipnya gitu guys Nah dia tuh bisa meminjamkan Relic ke 10 anggota guild Yang relicnya tuh belum kebuka Maksudnya tuh yang belum rata Plus 18 Tentu aja ya banyak gitu ya Buat guild-guld yang mid ke bawah gitu Jadi Sultan-sultan di dalam guild tuh Bisa minjemin relicnya Dan Bisa Kembaliin juga relicnya dan segala macem Nah ini juga Ya Ini juga ini ya Apa namanya Menarik juga gitu ya Nah disini juga nomor 2 Kalau misalkan kalian tuh nyewa Nyewa relic gitu ya Ke orang yang punya Yang relicnya aktif Tapi Kalian tuh udah PES 18 rata Gak bakal dapet Start tambahan Jadi ini tuh emang buat ngebantu Kroco-kroco lah gitu ya Di dalam guild tersebut gitu Sultan bisa ngebantu kroco Jadi 1 sultan bisa ngebantu 10 kroco gitu guys Nah jadi kalau misalkan Apa namanya Orang di guild tuh ada 100 1 guild tuh butuh 10 sultan Untuk menafkahi semua relic Untuk 1 guild Gampangnya gitu guys Itulah ya Dan ya Oke berikutnya Ada Major Liga guys Jadi Major Liga juga Akan rilis mulainya dari Tanggal 13 November Dan ya Karena kan ini udah lama banget ya Kita gak guild 3 gitu Dan sekarang dimulai lagi Akhirnya udah ada Cross server lagi gitu guys Di Seputaran Guild 3 guys Yang suatu aja Yang tujuh itu adalah Optimalisasi konten Jadi yang Pertama nih Yang nomor 7A Itu adalah Ranking pada Jupytero Serin itu Diganti ke ranking individu Tadinya kan ada satu tim gitu Kita di tim tersebut gitu Dan sekarang tuh Sistem rankingnya tuh Dirubah jadi perorangan guys Nah Kayak gitu Jadi bakal Dirubah menjadi perorangan Dan ada Ini guys Ada peringkat per orang gitu ya Ini ranking Ranking 1-5 Poin tertinggi ya Dapet ini 6-10 11-15 Terus ya 6-100 Jadi hadiahnya dirubah Polanya juga dirubah Dan terakhirnya itu Di 5.000 Di ranking Di ranking 5.000 Karena kan Ya apa namanya Tadinya satu tim Isinya 5 orang Jadi perorangan Tentu aja bakal Lebih susah lagi gitu ya Mengejar gitu guys Jadi ini HDI sekarang Dilonggarkan Sampai 5.000 Ranking Nah terus Di Jupytero Juga sekarang Udah ada limit Rest Dan total Maksimum Rest yang bisa Kalian lakuin Di dalam Jupytero 20 kali guys Jadi kalo udah 20 kali Gak bisa lagi di rest Nah itu Masukkan dari Brain Trust Volima ya Ini Sama nih Gue bisa nih Bacanya nih Pengpong kah Itulah pokoknya ya Nih dibaca Disini guys Yang ngasih masukinnya Hebat mereka guys Didengerin sama Developer ya Mantap Oke Guild Quiz juga Rilis ya Bodo amat Ini Guild Face itu Sekarang Harus 9 Rabu Jumat Digantiin sama Guild Quiz Dari jam 20 M8 WIB Dan ya Ini Hal yang paling Gue gak suka Guys Jadi Ngeribet-ribetin aja Yang gak seberapa juga Spele juga Cuman jadi lebih ribet aja Yang harusnya tinggal Ngeklik-klik Makan Dengan mudah Dibikin lebih susah lagi Suruh Nebak-nebak Quiz Udah lah guys Ini juga ada Optimalisasi Point Shop Ini Guild Fending Machine Bakal dirubah Menjadi Community Shop Coret Store Dimension Store Oh Dijadin satu ya Arena Shop Terus Pet Shop Limited Pet Shop Grocery Store Bakal jadiin satu juga Pet Shop Mungkin biar lebih Gampang aja Ini masalah UI Dan berikutnya Disini juga ada Level Karakter Job Mount Dinaikkan Atas maksimal level Jadi level 60 Batas max Oke Berikutnya ada Membuka fitur Combine Super Cookie Dan Mora Coin 5 Advanced Cookie Digabungkan menjadi Satu Super Cookie Sedangkan Satu Steri Mora Coin Digabungkan menjadi Satu Mora Coin Satu Steri Mora Coin Oh ini di convert Maksudnya ya Digabungkan menjadi Satu Mora Coin Ini ada yang Ini nya gak ya Ada yang Cookie biasa gak ya Jadi satu Advanced Cookie gitu Karena selama ini Gue jual-jualin guys Kalau misalkan Ada Rugi gue guys Sudah lah Oke ini penyusuaian Seputar Pembukaan server ya Berikutnya Ini dia Ada event-eventnya Itu adalah Yang pertama Summer Emoji Machine Oke Kita akan Melakukan Event Summer Ketika hampir Winter Oke lah Oke Sudah lah Oke ini Basisnya sama kayak waktu itu Slot Slot gak jelas ya Dan ini Kayaknya sih Untuk mendapatkan Smelldown Cocktail Fragment Lagi sih Keliatan ya Untuk melengkapi Smelldown-smelldown kita Oke berikutnya Ada item terbaru Di market Twisting Costume Terbaru ya Tanggal 3 Berarti ya Eh tanggal 2 guys Sorry Tanggal 2 udah habis Bakal diganti sama yang baru Dan disini temanya Namanya adalah Poker Knight Yang cowoknya Sedangkan yang cowoknya Asgard tipe arti guys Nah ini dia Kayak gini Nanti juga kita akan bahas Kayak apa kostumnya Siapa yang harus punya Dan Terus kita akan gaca Seperti biasa Ada Aether Treasure Sales Ini dimulai dari Tanggal 8 November Masih lama ya Minggu depannya lagi Sampai tanggal 18 Ada paket events Kayak bonus bundles Kayak ini Belanja-belanja Di toko sih ya Ini Belanja-belanjaan Weekend Assist Gift Pack Seperti biasa Nah ini dia Ada event Yang pertama Wet n Wild Tanggal 1 November Sampai tanggal 8 November Kita main tembak-tembakan air Ketika hampir winter ya Hampir musim Saya laju ya guys ya Oke Ini dingin kayaknya Oke siapkan pistol airmu Blablabla Maka waktu itu ya Operation Commission Ini sama juga Design for Battle lagi Tanggal 4 Oke nice Tanggal 4 sampai tanggal 6 Terus tanggal 11 sampai tanggal 13 Oke cuma 2 Biasanya ada 3 guys Sekarang cuma 2 ya Sampai tanggal 13 ya Oke ada bingo event lagi Gue harap hadiah lebih bagus Guilt Cohesion Oke permainan Apa ini Guilt Cohesion atau apa ya Kayaknya gue belum pernah ada ini Kayaknya belum pernah ada ini guys Super Extreme Challenge Kayak kemarin ya Ini HDLW banyak aja Holograin Redemption Apa ini guys Bangunkan Holograin Dari kuasa kegelapan Tanggal 13 November Wah masih lama guys 2 minggu lagi nih Baru ada guys Sampai tanggal 21 November Lama banget ini guys Holograin bakal muncul Setiap 1 jam Setiap hari ya Pada jam 12 14 18 20 Dan 22 Bakal muncul lagi 5 menit Setelah kalian membunuhnya Dan bakal Mendapatkan hadiah Tentu aja Holograin gila ya Ini semua orang gila Dibikin Holograin Dia jadi gila sendiri Ada hal lagi Ini dia perbaikan-perbaikan konten ya Tendal pada skill resurrection Di auto battle lah Ini kalian bisa sendiri aja Gak ada hal yang Gimana-gimana banget gitu Nah ini guys Memperbaiki kendala terjebak Yang mengakibatkan Immobilitas Perkarakter saat di frontera Jadi di frontera tuh Nyangkut mulu kan Nah dia bener ini guys Katanya gitu Nah yang terakhir Pratinjau konten Future update guys Energi kegelapan datang Menguasai benua Midgard Silahkan tunggu versi terbaru Dari kami Oke Versi terbaru Dari Ragnarok Origin global Berikutnya ada season 2 Nightmare Temple Akan segera hadir Berarti next update ya Setelah ini Berarti ton tuh bukan besok Besoknya lagi ya Dua minggu lagi Berarti harus ya Define Armament baru Tentu aja Karena ada Nightmare Temple season 2 Dan gameplay quiz terbaru Bodo amat Gitu guys Ya jadi itu adalah Konten-konten ya Gue akan tentu aja Update besok Setelah maintenance Kita akan lihat Apa aja yang langsung rilis Kita akan lihat Dan gimana Kita mempersiapkan Konten-konten tersebut guys Dan oke Oke kayak gitu ya video kali ini Thank you yang udah nonton Jangan lupa di share Di like Dan di subscribe Dan sampai ketemu Di video gue yang lain See you guys Bye-bye 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 Sampai jumpa